Oke, hai Sobat Koko, jadi welcome back to my channel Di video kali ini, Koko berada di satu tempat cafe Jadi namanya itu Hangout Cafe Nah, untuk lokasinya itu tepatnya ada di Nagoya Hill So, seperti biasa, Koko akan menjawab banyak sekali pertanyaan Ya, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang udah nanya di kolom komentar Youtube So, mau tau jawabannya, yuk langsung saja ya Oke, disini sudah ada pertanyaan dari Aldo Nathaniel ya Halo Koko, iya, halo juga, mau tanya dong, oke silahkan Kalau misalnya nilai signifikansi saya 0,052, apakah terjadi heteroskedastisitas? Saya sedikit bimbang, mohon jawabannya go Oke, ini bimbang ya, yang setau Koko biasanya bambang Gak gitu juga bambang, ini saya sedikit bimbang Mungkin dia typo Oke, jadi disini Koko jelasin Kamu nanyainya kan di bagian uji glaser ya Nah, uji glaser ini adalah salah satu bagian pengobatan dari gejala heteroskedastisitas Nah, untuk nilai signifikansi itu cukup lebih besar dari 0,05 itu sudah dikatakan tidak terjadi gejala Nah, kalau dilihat dari sini kan berarti punya kamu kan 0,052 Nah, ini kan ada lebih 0,002 Nah, berarti ini sudah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas Nah, untuk lebih pastinya kamu bisa cek juga yang bentuk grafik scatter plot Jadi bentuk grafik scatter plot itu yang ada sumbu X dan sumbu Y Ya, selanjutnya itu ada garis Nah, jika titiknya disitu sudah menyebar jauh dari sumbu X dan sumbu Y Dan jauh dari nilai 0 Berarti itu sudah dikatakan tidak terjadi gejala hetero Jadi intinya, kamu gak usah bimbang, cukup bambang aja Oke, jadi disini sudah ada pertanyaan dari Deddy Sutendi Oh, namanya mantap Koko mau tanya Oke, silahkan Hasil uji T ku dibawa dari T tabelnya Tapi signifikansinya itu dibawa 0,05 Itu jadi gimana kau solusinya Oke Jadi nilai T hitung kan harus lebih besar dari T tabel Baru dikatakan berpengaruh Ya, dari X ke Y Nah, sedangkan kalau misalnya kamu T hitungnya lebih kecil dari T tabel Berarti kan gak berpengaruh Cuman, disini aneh Signifikansinya kenapa dibawa 0,05 ya Nah, ini mungkin bisa terjadi karena data kamu di awal gak normal Ya, coba dicek lagi Jadi untuk setiap variable Itu kalau bisa dicek lagi Jika sudah, coba cek yang secara keseluruhan Jadi kalau untuk yang keseluruhan Kamu bisa lihat nilai dari one sample Kolmogorov Smirnof Yang bagian unstandardized residual Nah, jadi nanti kamu lihat aja di bagian yang nilai asim signifikan Nah, kalau misalnya dia sudah lebih besar dari normal 0,05 Berarti itu data sudah normal Dan jika sudah normal Selanjutnya di bagian uji T Ataupun bagian hipotesis Itu harusnya gak terjadi seperti error kayak gini ya Jadi, intinya ini coba dicek aja lagi Oke, jadi disini sudah ada pertanyaan dari Eka Lestari ya Kok aku mau nanya variable aku X1 laba bersih X2 arus kas operasi X3 arus kas investasi X4 arus kas pendanaan Wah, mantap sekali Jadi, ini semuanya tentang arus kas ya Ataupun cash flow Oke Untuk variable Y itu harga saham Datanya kan miliaran Dan ada yang minus Itu untuk copy kayak spesnya Gimana ya, kok? Jadi, ini caranya gampang banget ya Kamu buat satu tabulasi data di bagian Excel Jadi, di X1 sampai dengan Y X1, X2, X3, X4, Y Itu kamu buat di satu tabulasi data Ya kan? Kamu urutkan Jadi, satu kolom Nah, selanjutnya kamu tinggal import aja Filenya masuk ke dalam SPSS Gitu ya Datanya kan miliaran Dan ada yang minus Nah, kalau untuk yang miliaran Nanti setelah kamu input ke dalam SPSS Itu beda lagi Ceritanya ya Kenapa Koko bisa bilang begitu? Karena gini Pas kamu input ke dalam SPSS Kalau misalnya datanya nggak normal Itu baru kamu transform Transform itu supaya angkanya menjadi lebih kecil Tapi kalau misalnya kamu sekedar Untuk memasukkan data ke dalam SPSS Ya itu nggak perlu diubah-ubah aja dulu Jadi, tinggal masukin aja Gitu ya Nah, selanjutnya Untuk data yang minus Ya itu nggak masalah Berarti kalau misalnya di minus Kan di bagian Excel-nya Ada tanda minus Nah, pas masuk ke SPSS Itu juga pasti masih ada tanda minus-nya Gitu So, intinya Seperti yang tadi Koko sudah jelasin Coba aja dulu Nah, kalau misalnya ketemu Datanya nggak normal Ataupun data yang bermasalah Nah, kamu bisa cek video-video Koko yang sebelumnya Seperti cara mengatasi data normal Data tidak normal Itu ada transformasi data Ada outlier Ada uji jaskor Dan masih banyak lagi Oke? Oke, jadi disini sudah ada pertanyaan dari Faikotul Hasana ya Jadi, dia ini spam ya Ini ada 4 pertanyaan Isinya sama aja Dan di satu video yang sama pula Oke, Kak mau tanya Ya, silahkan ya Misalnya sudah melakukan outlier berkali-kali Dan sudah nyoba transform juga Sekalian nyoba yang uji jaskor Tetapi datanya tetap tidak normal, Kak Mohon bantuannya Variable XI ada 5 RoA, RoA, DLS, Size, Dan, DARK Untuk Y-nya itu PBV Oke Jadi, kalau Koko lihat disini Berarti datanya itu kan datanya sekunder ya Nah, kalau sekunder ini berarti Didapatkan dari laporan keuangan Nah, untuk data laporan keuangan Dan Koko lihat disini Variable-nya itu Rasio semua harusnya Nah, saran Koko Kalau misalnya kamu Outlier Berkali-kali contohnya kamu hilangkan yang data ekstrim yang tanda bintang Dan juga yang tanda-tanda bulatnya itu namun tidak normal Kamu coba gunakan transformasi data Tapi dengan kondisi itu data yang dipakai bukan data yang sudah di outlier Nah ini banyak sekali teman-teman yang sedikit keliru ya Jadi contohnya misalnya di outlier nih Awalnya 100 lalu di outlier menjadi 60 Nah selanjutnya di transformasi data lagi Selanjutnya di uji jaskor lagi Jadi itu tidak boleh ya jangan digabungkan sama sekali Jadi itu harus dipisah Nah kalau misalnya di outlier itu boleh berkali-kali Sampai datanya normal Namun kalau misalnya tetapnya normal ya Berarti kamu tidak cocok menggunakan metode itu Nah secara koko kamu gunakan metode lain seperti transformasi data Nah untuk transformasi data itu cukup sekali saja Begitu juga dengan uji jaskor Nah kalau untuk uji jaskor ini kamu harus perhatikan Jadi berapa nilai standar resultnya Jadi nilai standar result atau uji Z Itu biasanya kamu lakukan di rumus analyze Ya analyze lalu pilih statistik Nah nanti disitu pilih aja centang set standar result Nah dia bakal muncul angka-angka baru ataupun variable baru Nah ini yang kamu pindahkan ke dalam format excel Selanjutnya tinggal disortir aja tuh Dari yang large sampai ke yang small Nah untuk tutorialnya silahkan cek aja video-video koko yang sebelumnya Karena koko sudah pernah bahas Ya jadi dicoba aja dulu Oke jadi disini sudah ada pertanyaan dari Hyria U ya U nya gede Kok nilai adjusted R2 saya 0,891 Apakah itu terlalu tinggi Oke Berarti itu sama setara dengan 89,1% ya Dan bagaimana cara menjawabnya kalau dipertanyakan oleh dosen Judul penelitian saya pengaruh kualitas Pelayanan harga dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan Oke jadi Dari judul koko sudah bisa pastikan itu datanya primer ya Jadi primer menggunakan sumber dari questionnaire Nah questionnaire ini berarti kamu menggunakan skala liker Dimana skala liker ini dimulai dari angka 1 sampai dengan 5 Ya 1 itu berarti STS 2 itu TS 3 itu N 4 itu S Dan 5 itu SS Atau sangat setuju Nah mengapa nilai R2 kamu bisa tinggi itu penyebabnya karena Pertama data kamu sudah normal ya Kedua data kamu sudah valid dan sudah reliable ya Jadi untuk tiap item-item pertanyaan itu datanya sudah valid dan reliable Dan yang terakhir di bagian uji hipotesis itu variable kamu sudah berpengaruh pastinya Nah variable X kamu ada 2 Kualitas pelayanan harga dan lokasi Nah disini sudah bisa koko pastikan untuk kedua variable X kamu itu pasti sudah berpengaruh dan signifikan terhadap Y Maka dari itu nilai R2 bisa jadi sangat tinggi atau mendekati 1 Jadi jawabannya seperti yang tadi koko sudah jelasin ya Oke jadi sekian video koko kali ini semoga bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa untuk klik tombol like disini dan klik juga tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Supaya koko mengupload video kalian adalah orang yang paling pertama untuk menyaksikan video koko Jangan lupa juga untuk klik tombol share yang ada disini Supaya teman-teman yang lagi skripsi bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari video-video koko ya So jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Dan see you in the next video Bye Bye